Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi anak-anak bunda yang soli dan soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berharap semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat amin Baik anak-anak sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Semoga kegiatan belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT Sika berdoa Before we start our listen today Please let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Amin Baik anak-anak bunda akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi ya Supaya anak-anak lebih bersemangat lagi di hari ini Sudah siap? Anak-anak boleh sambil berdiri ya Satu, dua, tiga Jika kau anak hebat bilang hore, hore Jika kau anak hebat bilang hore, hore Jika kau anak hebat mari kita belajar Belajar bersama bunda Esa Yeay! Sudah lebih bersemangat ya? Nah anak-anak setelah ini silahkan menyiapkan yang pertama alat kutisnya Yang kedua silahkan menyiapkan buku paket tematik tema 2E Subtema 1 pengalamanku di rumah Nah selamat menyaksikan videonya ya Semangat! Halo anak-anak hebat Hari ini kita akan belajar tentang Ungkapan Permintaan Maaf dan Puisi Tema 2E Subtema 1 Permintaan Maaf Permintaan Maaf Diucapkan apabila Yang pertama seseorang melakukan kesalahan Yang kedua tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain Dan yang ketiga tidak sengaja menabrak teman Selain itu permintaan maaf di ucapkan dengan bahasa yang santun Permintaan Maaf Kalimat yang menunjukkan permintaan maaf Biasanya diawali dengan kata maafkan Ayo membaca Maafkan Nina dan Adi bu Kami pulang terlambat Kami sudah membuat ibu khawatir Iya nak ibu maafkan Lain kali kalian harus ingat waktu ciga bermain ya Baik ibu kami tidak akan mengulanginya lagi Ya sudah sekarang sebaiknya kalian mandi Nah dari percakapan Nina dan ibu tadi Contoh kalimat permintaan maafnya yaitu Maafkan Nina dan Adi bu Kami pulang terlambat Selanjutnya adalah puisi Puisi merupakan suatu karya sastra yang diciptakan dari ungkapan pikiran dan hati penyair yang disusun dalam rangkaian baik Pada puisi terdapat kata-kata yang indah Kata-kata yang indah dalam puisi memiliki makna atau arti lain Selanjutnya coba perhatikan puisi berikut ya Dari puisi berikut Makna dari kata yang ada pada puisi antara lain Yang pertama kata pesona memiliki arti daya tarik atau daya pikat Yang kedua kata terpukau memiliki arti menarik atau terpesona Setelah kita mengetahui makna dari setiap kata pada puisi Maka hal tersebut akan mempermudah kita dalam memahami isi puisi Terima kasih Di teladan semua anak itu hebat Nah bagaimana pembelajarannya hari ini? Menyenangkan bukan? Jangan lupa setelah ini anak-anak mengerjakan kuis yang ada di e-learning ya Bunda doakan semoga anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal Amin Nah anak-anak sebelum bunda akhiri Bunda berpesan kepada anak-anak yang pertama Untuk senantiasa melaksanakan solat di notu Yang kedua menjaga kesehatan Dan yang ketiga jangan lupa untuk senantiasa membantu ayah dan bunda di rumah ya Baik bunda akhiri Pembelajaran kita pada hari ini Semoga ilmunya bermanfaat ya Nahtatim bilhamdala Alhamdulillah Di teladan semua anak itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!